Gemuruh. Kehampaan bergetar. Cahaya kepalan tangan emas itu begitu luas sehingga tampaknya telah menyelimuti lautan dalam kehampaan. Cahaya kepalan tangan yang tak terbatas jatuh dan mekar dengan miliaran sinar cahaya. Ling Xiao datang dari langit. Teknik tinjunya tak terkalahkan. Dia bagaikan raja dewa yang tak tertandingi yang dapat menekan dunia dan menyapu bersih hutan belantara. Darah dan kinya menghancurkan sebagian besar lautan awan. Ekspresi Ling Yun Siang berubah drastis. Matanya dipenuhi kengerian. Menghadapi tinju Ling Xiao, rasanya seperti menghadapi kekuatan surga yang besar. Itu membuatnya merasa seperti seekor semut yang menatap dewa. Tidak, blokir itu untukku. Raut wajah Ling Yun Siang sangat jahat. Dia meraung dengan gila. Aura hantu yang tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, sebuah kerangka besar memancarkan ki kematian yang mengerikan. Sepertinya itu berasal dari neraka sembilan ketenangan. Kerangka itu membubung melintasi langit menuju Ling Xiao. Ling Yun Siang berdarah dari tujuh lubangnya. Lebih dari separuh darah esensinya telah terkuras. Dia menggunakan teknik terlarang untuk memblokir serangan Ling Xiao. Kerangka besar itu tampak seperti raja hantu neraka. Matanya menyala-nyala dengan api hantu. Ki jahat yang mengerikan itu tampaknya telah mengembun menjadi cahaya pedang hitam yang melesat ke arah Ling Xiao dengan cepat. Gemuruh. Tinju Ling Xiao mendarat di kerangka raksasa itu. Cahaya tinju yang luas dan cahaya pedang saling bertabrakan, menciptakan ledakan dahsyat yang membuat langit dan bumi bergetar. Retakan. Kerangka yang dipenuhi aura kematian itu benar-benar hancur dalam sekejap, tidak mampu menahan kekuatan fisik Ling Xiao yang mengerikan, yang seperti naga sungguhan, dan meledak dalam sekejap. Engah. Kerangka itu dibentuk oleh darah esensi dan jiwa spiritual Ling Yun Siang. Itu adalah teknik rahasia yang dapat menghancurkan diri sendiri. Setelah dihancurkan oleh Ling Xiao, Ling Yun Siang tiba-tiba memuntahkan setegup darah. Auranya langsung melemah dan dia jatuh dari kehampaan. Ling Yun Siang, mati. Tatapan mata Ling Xiao dingin menusuk. Niat membunuhnya bagaikan zat yang sepenuhnya mengunci Ling Yun Siang. Setelah kerangka itu dihancurkan oleh Ling Xiao, dia tidak berhenti dan terus menyerang Ling Yun Siang. Semua orang tercengang. Entah itu prajurit garda kerajaan, pasukan naga hijau, atau anggota klan keluarga Ling, mereka semua tak percaya. Itulah Ling Yun Siang, yang berada di level ke-9 alam kekuatan tertinggi. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai alam surgawi. Bahkan di ibu kota, dia terkenal. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bertahan dua ronde di bawah tangan Ling Xiao. Dia hampir mati di tangan Ling Xiao. Satu pukulan untuk menghancurkan pedang hitam, dan satu pukulan untuk melukai Ling Yun Siang dengan parah. Sikap Ling Xiao yang bagaikan dewa akan selalu terpatri di hati setiap orang. Tuan Mudahe, tolonglah aku. Melihat Ling Xiao menyerbu, mata Ling Yun Siang dipenuhi ketakutan. Dia menoleh ke Hefang dan memohon belas kasihan. Hefang mengernyit sekilas, namun tetap melancarkan aksinya. Suara mendesing. Cahaya pedang putih melesat keluar dari tangan Hefang. Cahaya itu seperti pelangi ilahi. Pedang itu mengandung ketajaman yang mengerikan saat menebas ke arah Ling Xiao. Mata Ling Xiao berkilat. Dia benar-benar merasakan jejak bahaya dari cahaya pedang yang melesat ke arahnya. Cahaya dingin berkilat di matanya saat dia melancarkan pukulan. Kekuatan tinju yang besar meledak di kehampaan, menghilang bersamaan dengan cahaya pedang. Kamu Ling Xiao. Ling Yun Siang adalah anggota Sekte Wan Sou kami. Kau berani menyerangnya. Kau ingin mati. Mata Hefang bersinar dengan sedikit keserakahan saat dia mencibir. Siapa kamu? Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Dia bahkan tidak melihat ke arah Hefang. Dia bergegas pergi untuk memeriksa kondisi Meng Ao. Meskipun Meng Ao terluka parah, nyawanya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Dia sedikit lega. Terlebih lagi, mata Ling Xiao berbinar saat melihat lengan baju Meng Ao yang kosong. Matanya langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menatap Hefang dan Ling Yun Siang. Ling Yun Siang sudah ketakutan setengah mati. Dia berlari kembali ke sisi Hefang dan menunjuk Ling Xiao dengan kejam. Ling Xiao, kau sudah mati. Ini adalah murid sejati Sekte Wan Sou, salah satu dari tujuh murid Sekte Wan Sou, Tuan Muda Hefang. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah dengan patuh. Jika tidak, kau pasti akan mati. Tujuh murid Sekte Wan Sou. Jadi kamu sama dengan Si Tian Luo. Ling Xiao mencibir dingin. Hefang ini terlihat sangat sombong, tetapi kultivasinya hanya berada di level ke-8 Grand Master Realm. Meskipun kultivasinya lebih tinggi dari Si Tian Luo, menurut Ling Xiao, baik dari segi temperamen maupun kekuatannya, dia lebih rendah dari Si Tian Luo. Orang seperti itu benar-benar menjadi salah satu dari tujuh murid Sekte Wan Sou. Statusnya di Sekte Wan Sou mungkin tidak biasa. Ling Xiao, jangan terlalu sombong. Wajah Hefang langsung memerah. Matanya menunjukkan sedikit kedinginan saat dia berkata dengan dingin, Si Tian Luo berada di peringkat ke-7 di antara tujuh murid Sekte Wan Sou. Dia kalah darimu hanya karena dia tidak kompeten. Kau tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Beraninya kau bertarung hidup dan mati dengan Sekte Wan Sou. Kau hanya mencari kematian. Kali ini, Raja Harimau, yang menduduki peringkat ketiga di antara tujuh murid Sekte Wan Sou, ada di sini. Kau pasti sudah mati. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, berlututlah dengan patuh dan mohon belas kasihan. Kemudian, serahkan seni bela diri yang telah kau kembangkan. Mungkin aku bahkan bisa memohon belas kasihan Raja Harimau dan membiarkanmu hidup. Berlutut dan memohon belas kasihan. Menyerahkan seni bela diri, jadi kamu tertarik dengan seni bela diri yang aku pelajari. Saya khawatir kamu akan punya kehidupan untuk mendambakannya, tetapi tidak punya kehidupan untuk mengolahnya. Mata Ling Xiao berkilat saat dia mencibir dingin. Ia tidak menyangka pemuda berwajah sombong ini akan mengingini ilmu bela dirinya dan bahkan tanpa malu-malu meminta padanya untuk menyerahkannya. Pada saat ini, Mata Ling Xiao berbinar saat ia mendapati bahwa anggota keluarga Ling yang telah mengkhianati Istana Raja Iblis semuanya berusaha melarikan diri. Karena kamu berani mengkhianati keluarga Ling, kamu harus bersiap untuk mati. Mata Ling Xiao berkilat dingin saat dia menjentikkan pencarinya. Garis-garis pedang energi tak terlihat terbang di udara, mengandung aura pembunuh yang dingin dan niat membunuh. Aduh! Aduh! Tiba-tiba, teriakan terdengar satu demi satu. Anggota keluarga Ling yang telah melarikan diri dari Istana Raja Iblis semuanya tertusuk di jantung oleh pedang energi tak kasat mata. Mereka menjerit saat mereka jatuh ke dalam genangan darah. Tatapan Mata Ling Xiao dingin, dan dia bahkan tidak mengerutkan kening. Pandangannya jatuh pada anggota keluarga Ling yang mengikuti Ling Yun Xiang. Seketika, wajah mereka berubah dan mereka ingin melarikan diri. Aku pernah memberimu kesempatan. Karena kau tidak menghargainya, maka kau bisa pergi dan mati. Tanah di bawah kaki Ling Xiao bergetar, dan tiba-tiba, tanah batu biru yang keras itu retak seperti jaring laba-laba. Kekuatan kisiantian yang kuat mengalir di sepanjang tanah, berubah menjadi pedang kita jam yang melesat keluar dari bawah kaki anggota klan keluarga Ling, membunuh mereka semua. Bahkan para ahli dari alam naga dan alam Grandmaster seperti memotong sayuran di depan Ling Xiao. Mereka mati dengan bersih dan bersih. Dalam sekejap, ratusan anggota keluarga Ling dibunuh oleh Ling Xiao di jalan panjang di luar Istana Raja Iblis. Darah mengalir seperti sungai, dan udara dipenuhi bau darah yang pekat. 292. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Hefang langsung marah. Ling Xiao membunuh orang di depannya hanya tamparan di wajahnya, membuatnya merasa sangat terhina. Namun, Ling Xiao bahkan tidak menatapnya. Tatapan matanya yang penuh dengan niat membunuh tertuju pada Ling Yun Xiang. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau memalsukan kematianmu dan apa hubunganmu dengan Netherworld, itu tidak penting lagi. Setelah kamu mati, semuanya akan berakhir. Ling Xiao berkata dengan acu tak acu saat dia berjalan menuju Ling Yun Xiang. Wah, wah, wah. Setiap langkah yang diambil Ling Xiao menyebabkan tanah bergemuruh. Tanah batu biru retak dan aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Ling Xiao, menindas Ling Yun Xiang. Berani sekali kau. Hefang benar-benar marah. Matanya penuh amarah saat dia menatap Ling Xiao. Astaga. Pedang perak kuno muncul di tangan Hefang, memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Cahaya itu begitu terang sehingga menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Terlebih lagi, jubah brokat di tubuh Hefang mulai memancarkan cahaya terang. Rune menyebar. Itu adalah harta karun yang kuat. Dua senjata yang tak tertandingi. Tidak heran Anda begitu percaya diri. Namun, jika kamu ingin membela Ling Yun Xiang, kamu harus bersiap mati. Mata Ling Xiao berbinar saat melihat pedang perak kuno dan jubah brokat di tangan Hefang. Keduanya adalah senjata spiritual yang tak tertandingi, terutama jubah brokat. Jubah itu memancarkan fluktuasi pertahanan yang sangat kuat. Para ahli di bawah alam surgawi akan merasa sulit untuk menembus pertahanan Hefang. Namun, Ling Xiao bukanlah ahli biasa di alam Grandmaster. Ledakan. Ling Xiao melayangkan pukulan ke arah Ling Yun Xiang. Cahaya suci di sekelilingnya menyala-nyala. Darah emasnya membubung seolah telah berubah menjadi naga emas, melingkari Ling Xiao. Kepala naga itu menyatu dengan lengan Ling Xiao, meletus dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Ling Xiao, kau sedang mencari kematian. Mata Hefang berbinar, pedang perak kuno di tangannya menembus udara seperti kilat perak. Kecepatannya sangat tinggi. Mata Ling Yun Xiang dipenuhi teror, dan dia segera mundur. Enyah. Wajah Ling Xiao tampak dingin. Niat tinjunya menutupi langit dan berubah arah. Tinjunya mendarat di pedang perak kuno. Kekuatan tinju yang tak tertandingi meletus. Itu mengerikan. Gemuruh. Pedang perak kuno itu bergetar hebat saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya hancur oleh pukulan Ling Xiao. Rune pada pedang perak kuno itu tiba-tiba meledak, dan kekuatan ilahi yang meluap mengalir ke lengan Hefang, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Pedang perak kuno itu hampir terlepas dari tangannya. Sekalipun artefak pertahanan tingkat tinggi di tubuhnya telah menangkis sebagian besar kekuatan itu, dia tetap terpental puluhan kaki jauhnya oleh pukulan Ling Xiao. Ini, bagaimana ini mungkin? Hanya ketika dia benar-benar berhadapan dengan Ling Xiao, barulah keren tahu betapa mengerikannya Ling Xiao. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia merasa seolah-olah yang dihadapinya bukanlah pemuda manusia, melainkan seekor binatang buas purba dengan vitalitas yang mengerikan, yang membuat hatinya sedikit bergetar. Ling Xiao telah memadatkan teratai emas pemakan langit, tubuh naga buminya telah mencapai keberhasilan fenomenal, dan ia telah memadatkan roh primordial jalur bela diri. Kultifasinya telah menembus alam Grandmaster. Kekuatan tempurnya telah meningkat lebih dari 10 kali atau bahkan 100 kali lipat dibandingkan saat ia bertarung dengan si Skyfall. Saat ini, Ling Xiao yakin bahwa bahkan jika keturunan ular langit muncul di hadapannya lagi, dia akan mampu menghancurkannya dengan satu pukulan. Oleh karena itu, pukulan sederhana dengan kekuatan tubuh fisiknya sudah cukup untuk mengusir Hefang. Ling Yun Xiang, besiaplah untuk mati. Tanpa halangan Hefang, tatapan dingin Ling Xiao mendarat pada Ling Yun Xiang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi petir emas dan terbang melintasi langit. Tidak, tidak. Ling Yun Xiang merasakan ancaman kematian. Matanya dipenuhi kengerian, dan tidak ada jejak semangat juang yang tersisa di dalam dirinya. Cahaya kemasan meledak di langit, menyelimuti sosok Ling Xiao yang tak tertandingi saat ia menyerang Ling Yun Xiang. Dalam sekejap mata, ia berada tepat di depan Ling Yun Xiang. Ledakan. Aura dingin, gelap, dan jahat terpancar dari tubuh Ling Yun Xiang. Matanya langsung berubah menjadi perak, dan seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian hitam. Sosoknya seperti hantu saat ia menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Pada saat berikutnya, Ling Yun Xiang muncul di belakang Ling Xiao. Pedang hitam tipis muncul di tangannya, dan niat membunuh yang dingin memenuhi udara saat ia menusuk ke arah jantung Ling Xiao. Transformasi Ling Yun Xiang berada di luar imajinasi semua orang. Siapakah yang mengira bahwa orang yang kelihatannya sudah diambang kehancuran dan tak punya kekuatan untuk melawan, justru di saat-saat terakhir justru menampakkan tarinya yang ganas dan melancarkan serangan yang pasti akan mematikan. Tatapan mata Ling Yun Xiang dingin, dan tidak ada jejak rasa takut yang tersisa. Pedang tipis di tangannya dengan kejam menusuk jantung Ling Xiao. Wah! Tubuh Ling Xiao langsung meledak, dan dia menghilang dalam kehampaan. Ekspresi Ling Yun Xiang juga berubah drastis dalam sekejap. Karena dia merasa bahwa pedang tipis yang menusuk jantung Ling Xiao hanyalah ilusi. Di depannya hanya ada bayangan yang ditinggalkan oleh Ling Xiao. Ling Xiao telah menghilang di depan matanya. Lalu di mana Ling Xiao? Ling Yun Xiang merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya dan hasrat membunuh yang mengerikan datang dari belakangnya. Ling Xiao telah muncul di belakang Ling Yun Xiang tanpa dia sadari. Ling Yun Xiang, mati! Suara dingin Ling Xiao terdengar. Sebelum Ling Yun Xiang bisa melakukan apapun, Ling Xiao sudah mencengkram lengan Ling Yun Xiang dan tiba-tiba mencabiknya. Ledakan. Seberapa mengerikankah kekuatan Ling Xiao? Itu hampir sebanding dengan anak binatang buas purba. Semua orang melihat tubuh Ling Yun Xiang langsung meledak di kehampaan. Kabut darah memenuhi udara, dan anggota tubuh yang patah berterbangan di mana-mana. Ling Yun Xiang dirobek oleh Ling Xiao. Pemandangan mengerikan itu membuat perut banyak orang bergejolak, dan mereka tidak bisa menahan muntah. Berdengung. Di antara kedua alis Ling Xiao, kekuatan mentalnya berubah menjadi cahaya kemasan. Dalam sekejap, cahaya itu menggulung kehampaan, menggulung cahaya spiritual hitam, dan menekannya di antara kedua alisnya. Setelah memadatkan roh primordial Marsial Dao, kekuatan mental Ling Xiao memiliki lebih banyak cara. Dia dapat melihat jiwa seorang seniman bela diri, dan menggunakan kekuatan sihir tertingginya untuk menangkap jiwa tersebut dan memperoleh informasi yang diinginkannya. Setelah Ling Yun Xiang terbunuh, Ling Xiao memanfaatkan fakta bahwa jiwanya belum hilang untuk langsung menggulung jiwanya dan menekannya di lautan kesadarannya. Hujan darah memenuhi langit, jubah putih Ling Xiao lebih putih dari salju, dan tidak ada sedikitpun darah di atasnya. Dia melangkah keluar dari kehampaan, dan matanya tenang dan acuh tak acuh. Namun, tidak ada yang berani menatapnya secara langsung, dan mereka semua menundukkan kepala. Semua orang merasa seperti sedang bermimpi. Seorang pemuda di hadapan mereka, yang terlihat seperti baru saja memasuki alam Grandmaster tingkat pertama, ternyata mampu mencabik-cabik Ling Yun Xiang dengan begitu mudahnya. Terlebih lagi, kecepatan Ling Yun Xiang saat hendak mati tadi sangat mudah dibunuh bahkan oleh ahli alam surgawi jika mereka tidak berhati-hati. Namun, Ling Xiao tampaknya sudah mengetahuinya dan bereaksi terlebih dahulu. 293. Cahaya di bawah kaki Ling Xiao berkelap-kelip seperti pelangi panjang. Dia berjalan seolah-olah sedang melangkah di tangga tak terlihat di kehampaan. Dia sangat percaya diri. Alasan mengapa Ling Xiao tiba-tiba menghilang dan kemudian muncul di belakang Ling Yun Xiang adalah karena dia menggunakan teknik teleportasi. Dia tidak menyangka efeknya begitu bagus sehingga bahkan Ling Yun Xiang, yang berada di tingkat ke-9 alam Grandmaster, tertipu. Tatapan Ling Xiao tertuju pada He Fang. Tubuh He Fang bergetar, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Meskipun dia hanya pernah bertarung dengan Ling Xiao satu kali, dia tahu bahwa dia jelas bukan lawan Ling Xiao. Namun, jika dia mundur seperti ini, dia merasakan kehilangan muka dan sangat tidak mau menerimanya. Tuan Muda, Anda sudah kembali. Itu hebat. Pada saat ini, suara yang familiar terdengar di rumah Raja Iblis. Tubuh Ling Xiao bergetar hebat. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat seorang pria parubaya berjubah putih yang tampak sangat percaya diri. Dia disokong oleh dua prajurit lapis baja dari Kam Harimau dan berjalan keluar. Itu Liu Xiongfei. Pada saat ini, Liu Xiongfei tampak sangat pucat dan napasnya lemah. Sulit baginya untuk berdiri. Selain itu, ia hanya memiliki satu kaki yang tersisa. Kaki lainnya telah menghilang di suatu titik. Meng Ao kehilangan satu lengannya, dan Liu Xiongfei kehilangan satu kakinya. Mata Ling Xiao langsung berubah menjadi merah darah. Paman Liu, apa yang terjadi? Di mana kakimu? Siapa yang melakukannya? Suara Ling Xiao dingin menusuk tulang. Dia menahan amarah yang mengerikan dan matanya memerah. Dia baru pergi selama lebih dari sepuluh hari. Tidak hanya situasi di ibukota kerajaan berubah, tetapi Istana Raja Iblis hampir hancur. Liu Xiongfei dan Meng Ao juga terluka parah dan berada di ambang kematian. Itu dunia bawah. Mata Liu Xiongfei menunjukkan sedikit kepahitan. Dia berkata, Tuan Muda, setelah Anda meninggalkan ibukota kerajaan, dunia bawah mengirim dua pembunuh tingkat surga dan lebih dari sepuluh pembunuh tingkat emas. Mereka ingin membantai rumah Raja Iblisku. Untungnya, Li Ling ada di sana. Dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh seorang asasin tingkat surga, melukai yang lain, dan bahkan membunuh beberapa asasin tingkat emas. Namun, Li Ling juga terluka parah, dan Master Jiao Mu masih pingsan. Kakiku dan tangan Meng Ao semuanya dihabisi oleh dunia bawah. Dunia bawah. Neraka. Ling Xiao mengucapkan setiap kata dengan dingin. Amarah di matanya hampir membakar surga. Kebenciannya terhadap dunia bawah telah mencapai puncaknya. Meskipun dunia bawah telah mencoba membunuh Ling Xiao berkali-kali, dia tidak pernah merasa perlu membunuh semua tikus yang bersembunyi dalam bayangan. Mengapa para pembunuh dunia bawah menargetkan Istana Raja Iblis dengan begitu gilanya? Bukankah mereka mencoba membunuhku? Ada sedikit keraguan di mata Ling Xiao, tetapi dia segera berbalik menatap Hefang. Di seluruh ibu kota kerajaan, hanya Sekte Wan Sou yang begitu membenci Ling Xiao hingga mereka bahkan ingin menyingkirkan kediaman Raja Iblis. Dilihat dari apa yang dilihatnya, kemungkinan besar Sekte Wan Sou telah menyewa pembunuh dari dunia bawah. Mengapa kamu menatapku? Saya tidak melakukannya. Hefang melonjak ketakutan, dan berkata dengan marah karena malu. Sekalipun kamu tidak melakukannya, itu ada hubungannya dengan Sekte Wan Soumu. Kalau begitu, aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan mengambil bunganya. Tatapan mata Ling Xiao begitu dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi saat ia melangkah ke arah Hefang. Ling Xiao, apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Pasukan Naga Hijau, dengarkan perintahku, Serang. Aku tidak percaya kalau sepuluh ribu orang ini tidak bisa membunuhmu. Hefang berkata dengan galak. Meskipun dia merasa bahwa dia bukan lawan Ling Xiao, pasukan Naga Hijau ini dapat dikatakan sebagai pasukan elit Chen Weishan. Ada banyak ahli di alam Harimau Naga di antara mereka. Dengan begitu banyak tentara yang mengelilinginya, tidak peduli seberapa kuat Ling Xiao, dia masih bisa kelelahan sampai mati. Segel tentara Naga Hijau muncul di tangan Hefang. Seketika, sepuluh ribu tentara Naga Hijau di luar Istana Raja Iblis meraum bersamaan. Sepasang mata dingin tertuju pada Ling Xiao. Ledakan. Aura yang kuat terpancar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah prajurit elit yang telah bertempur di medan perang dan selamat dari ratusan pertempuran. Darah yang meluap dan niat membunuh yang dipancarkan oleh puluhan ribu orang menekan ke bawah di langit, menyebabkan wajah orang-orang di Istana Raja Iblis berubah drastis. Sepuluh ribu tentara Naga Hijau yang kuat sebenarnya telah memadatkan roh tentara. Ki mereka saling terjalin, dan darah mereka mendidih. Mereka memancarkan semacam kekuatan besar surga dan bumi, seperti elit tingkat surgawi. Mereka mampu memobilisasi kekuatan hukum di dunia yang tak terlihat, menggunakan kekuatan mereka untuk menekan yang lain. Itu sangat mengerikan. Ling Xiao menatap pasukan Naga Hijau di depannya dan mendesah. Mereka memang pasukan paling elit di bawah Komando Chen Weishan. Mereka benar-benar kuat. Namun, Ling Xiao tidak berniat untuk berhadapan dengan pasukan Naga Hijau terlalu lama. He Fang, kau benar-benar berbeda. Bahkan jika kultifasimu lebih tinggi dari Sitian Luo, kau tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Sekalipun kamu mempunyai lebih banyak orang, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Ling Xiao mencibir dan cincin panjang umur itu bersinar dengan cahaya yang berkilau. Seketika, lebih dari 100 kera raksasa berlengan penuh yang tampak ganas muncul dari cincin panjang umur. Setiap dari mereka memiliki mata merah darah dan lengan yang panjang. Energi darah mengalir deras dari tubuh mereka dan mereka tampak sangat gagah berani. Terutama pemimpinnya, Raja Kera berlengan panjang. Tubuhnya setinggi lebih dari 100 kaki. Dia seperti gunung kecil, memancarkan tekanan yang sangat kuat. Jika mereka berhadapan dengan Ling Xiao, 10.000 prajurit pasukan Naga Hijau masih bisa mengumpulkan keberanian mereka. Namun, menghadapi ratusan kera raksasa berlengan panjang yang tiba-tiba muncul dan merasakan aura pembunuh yang mengerikan, ekspresi mereka berubah drastis. Moral mereka terguncang. Mengaum. Para kera raksasa berlengan panjang itu memukul dada mereka dan memamerkan taring mereka yang tajam. Setelah menerima perintah Ling Xiao, mereka segera menyerang pasukan Naga Hijau. Ledakan. Lebih dari 100 kera raksasa berlengan panjang menyerbu seperti banjir hitam. Aura iblis bergulung-gulung, dan kidarah membumbung tinggi ke langit. Pasukan Naga Banjir Hijau langsung terkoyak. Prajurit pasukan Naga Banjir Hijau yang tak terhitung jumlahnya dibunuh oleh kera raksasa berlengan panjang, dan beberapa bahkan diinjak-injak menjadi pasta daging. Teriakan perang mengguncang langit, itu adalah penindasan sepihak yang lengkap. Terutama dengan raja kera berlengan panjang yang sebanding dengan puncak alam langit, pasukan Naga Hijau tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Kemunculan tiba-tiba ratusan kera raksasa berlengan panjang membuat He Fang sangat terkejut. Terutama aura mengerikan dari raja kera berlengan panjang. Aura itu membuatnya sangat takut hingga kakinya hampir lemas. Ini jelas merupakan binatang iblis tingkat ke-6 yang sebanding dengan alam langit. Selain itu, itu bukan binatang iblis tingkat ke-6 biasa. Ia memiliki garis keturunan binatang abadi dan sangat kuat. He Fang tidak menyangka Ling Xiao mampu menaklukkan binatang iblis tingkat 6 yang mengerikan itu. Seluruh tubuhnya mulai gemetar. Kalau dia sudah tahu tentang keberadaan raja kera berlengan panjang, mengapa dia masih mau bertarung? Dia hanya akan berbalik dan lari. Bukankah itu bullying? Raja kera berlengan panjang membuka mulutnya lebar-lebar dan memperlihatkan senyum sinis. Lengannya yang besar mencengkram He Fang dan melemparkannya ke depan Ling Xiao. He Fang bahkan tidak memiliki sedikitpun kemampuan untuk melawan. Wah! 294! Ling Xiao menatap dingin ke arah He Fang. Dia mencengkram leher He Fang dengan satu tangan dan mengangkatnya ke udara. Haha! Wajah He Fang memerah karena merasakan aliran Qi Gang Siantian yang kuat mengalir ke dalam tubuhnya, langsung menghancurkan semua meridiannya, membuatnya merasa lemah dan tidak berdaya. Wajahnya memerah, dan matanya dipenuhi rasa takut. Setelah kau mati, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena menjadi anggota Sekte Wanshou dan mempermainkanku. Mata Ling Xiao dingin, dan niat membunuh yang kuat berkelebat di dalamnya. Aura yang kuat meledak dari tubuhnya, dan dia akan membunuh He Fang. Gemuruh! Pada saat ini, gelombang udara yang mengerikan meledak di udara. Sosok tua melesat di udara. Wajahnya dipenuhi kecemasan, dan tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Ling Xiao, jika kau berani membunuh anakku, aku jamin seluruh istana iblis akan musnah. Orang tua itu adalah He King. He Fang dan Ling Yun Xiang datang untuk menyerang istana iblis. Rencana itu seharusnya berhasil. Namun, ketika He King merasakan aura iblis yang mengerikan dari istana iblis, dia tahu bahwa keadaan sudah kacau. Dia tidak menyangka akan melihat Ling Xiao mencoba membunuh He Fang begitu dia tiba. Ini membuatnya gila. He King hanya memiliki seorang putra, He Fang. Sejak dia masih muda, segala macam sumber daya telah diberikan kepadanya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membesarkannya. Dia sangat memanjakan putranya ini. Jika Ling Xiao membunuh He Fang, dia pasti akan menjadi gila. Ayah, selamatkan, aku. Mata He Fang dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk memohon bantuan. Apakah kamu mengancamku? Ling Xiao menyipitkan matanya dan mencipir. Jadi itu anakmu. Pantas saja dia jadi sampah yang tidak berguna. Namun, aku benci ketika orang mengancamku. Jadi, anakmu hanya bisa mati. Begitu Ling Xiao selesai berbicara, ekspresi He King dan He Fang berubah drastis. Ling Xiao, beraninya kau. He King meraung dan menghantamkan telapak tangannya ke Ling Xiao. Awan di langit berkumpul dan menutupi langit seperti kanopi, mengandung kekuatan yang mengerikan. Menghadapi serangan seorang ahli alam surgawi, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Dia masih dingin dan acuh tak acuh. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dari tangannya dan langsung mematahkan tenggorokan He Fang. Anda. Mata He Fang dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan kengganan. Menunjuk Ling Xiao, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun sebelum dia meninggal. Ledakan. Ling Xiao bahkan tidak bergerak sedikitpun. Kera raksasa berlengan panjang di sampingnya tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap He King dengan matanya yang berwarna merah darah. Ia meninju udara dan seketika, suara teredam terdengar. Telapak tangan raksasa itu hancur dan He King juga terpental akibat benturan itu. Meskipun He King juga seorang ahli alam surgawi, bagaimana mungkin dia sebanding dengan Raja Kera berlengan panjang? Raja Kera berlengan panjang sudah menjadi binatang iblis di puncak tingkat ke-6, setengah langkah lagi untuk menjadi Raja Iblis tingkat ke-7. Fang, er. Mata He King langsung memerah. Api amarah di matanya seakan ingin membakar segalanya. Tatapannya ke arah Ling Xiao dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Ling Xiao, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Mata He King dipenuhi dengan niat membunuh. Meskipun dia tidak sebanding dengan Raja Kera berlengan panjang, dia tahu bahwa Raja Kera berlengan panjang itu kuat. Namun, tanpa mencapai alam Raja Iblis, tidak mungkin dia bisa terbang. Jika dia ingin membunuh Ling Xiao, Raja Kera berlengan panjang mungkin tidak akan mampu melindungi Ling Xiao. Gemuruh. Aura mengerikan menyebar. Rambut He King acak-acakan dan wajahnya ganas. Pedang panjang aneh muncul di tangannya. Niat membunuh dinginnya mengunci Ling Xiao. Akhirnya jadi gila. Ling Xiao menatap He King. Tidak ada rasa takut di matanya. Niat bertarungnya melonjak. Pedang pemakan langit tampaknya telah merasakan niat bertarung Ling Xiao. Di dantiannya, niat itu mulai bergetar. Ling Xiao kini memiliki kepercayaan diri untuk menantang bahkan seorang ahli alam surgawi. Oleh karena itu, ia tidak takut pada He King. Sebaliknya, ia ingin bertarung dengan He King untuk melihat di mana batas kekuatan tempurnya. He King, pikiranmu kacau. Pada saat ini, terdengar desahan dalam kehampaan. Dengan kilatan cahaya di kehampaan, seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul. Rambut dan janggutnya semuanya putih, dan dia memiliki sikap seperti makhluk transcendent. Auranya sangat biasa. Hanya dengan berdiri di kehampaan, dia tampak telah menjadi pusat dunia. Alam mulia. Tidak, dia baru setengah langkah menuju alam mulia. Mata Ling Xiao berkilat. Dia merasakan bahaya yang kuat. Pria tua berjubah abu-abu di depannya seperti penguasa dunia. Auranya bisa membuat dunia bergetar. Untuk menjadi ahli alam mulia, seseorang harus memahami hukum langit dan bumi serta mengendalikan kehendak langit dan bumi. Kedua, seseorang harus memadatkan roh primordial jalan bela diri dan menjadi satu dengan dirinya sendiri. Meskipun lelaki tua berjubah abu-abu itu memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehendak langit dan bumi, ia tetap ditolak oleh kehendak langit dan bumi. Ia belum sepenuhnya memadatkan roh primordial jalan bela diri. Oleh karena itu, ia hanya setengah langkah menuju alam mulia. Akan tetapi, bahkan seorang ahli setengah langkah menuju alam mulia jauh lebih kuat daripada seorang ahli alam surgawi. Penatua Su, dia adalah Ling Xiao. Penatua Su, tolong bantu aku membunuhnya dan membalaskan dendam putraku. Ketika Heqing melihat sesepuh berjubah abu-abu itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kegembiraan saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Tria tua berjubah abu-abu itu bernama Su Liang Cheng. Dia adalah tetua pertama Sekte Wanshou. Dia adalah yang kedua setelah tetua tertinggi dan pemimpin Sekte. Dia memiliki kedudukan tinggi dan sangat berkuasa. Seorang ahli setengah langkah menuju alam mulia dapat mengalahkan seluruh kerajaan kuno Bahhuang. Di samping Su Liang Cheng, ada seorang pemuda berjubah hitam berdiri di udara. Matanya seperti kilat, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya misterius. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan auranya liar dan agresif. Pandangannya tertuju pada Ling Xiao. Ling Xiao juga memandang pemuda berjubah hitam itu dan merasakan niat bertarung yang kuat terpancar darinya. Bukan ahli alam surgawi. Dia hanya berada di puncak tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi, tetapi dia bisa terbang di udara dan membimbing hukum langit dan bumi. Pemuda berjubah hitam ini jelas-jelas mempraktikkan sejenis seni bela diri yang kuat, dan jelas, dia telah mempraktikkannya hingga tingkat lanjut. Apakah dia Raja Harimau yang disebutkan oleh Hefang? Mata Ling Xiao berbinar saat dia berpikir dalam hati. Ling Xiao, karena kamu telah menyetujui pertarungan hidup dan mati dengan Sekte Wanshou, mengapa kamu membunuh murid kami? Apakah kau benar-benar mengira kau bisa begitu sombong karena bajingan ini? Su Liang Cheng berdiri di udara dan menatap Ling Xiao. Tatapan matanya dingin dan suaranya dingin. Dengan kecerdasan Raja Kera, dia tentu saja mengerti bahwa Su Liang Cheng sedang memarahinya. Dia segera menggertakkan giginya ke arah Su Liang Cheng dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Pertarungan hidup dan mati, hahaha, sejak kapan Sekte Wanshou tahu bagaimana mematuhi perjanjian? Kalau aku tidak datang, aku takut rumah iblis akan dihancurkan olehmu. Karena Hefang berani menyerang istana iblis, dia seharusnya sudah bersiap mati. Ling Xiao tertawa dan matanya penuh dengan ejekan. Dia menatap Su Liang Cheng tanpa sedikitpun rasa takut di matanya. Dia memiliki temperamen alami dan matanya dipenuhi dengan semangat juang. Mengaum, mengaum, mengaum. Para kera raksasa berlengan panjang tampaknya telah merasakan semangat juang Ling Xiao. Mereka semua meraung keras dan suara mereka menggetarkan langit. Mereka memukul dada mereka dan niat membunuh yang menggetarkan bumi meledak. 295. Bocah kecil, percaya diri itu bagus. Namun, jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk mendukungnya, kamu hanya akan berakhir mati. Bagaimana menurutmu? Mata Su Liang Cheng berbinar dingin saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Aura yang luas dan agung terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan bergemuruh dan bergetar. Itu seperti kekuatan surga, dan kilatan petir melesat ke arah kera raksasa berlengan panjang di bawah. Seketika, banyak kera raksasa berlengan panjang tampak ketakutan. Bahkan raja kera raksasa berlengan panjang pun tampak ketakutan. Seorang ahli alam mulia memiliki keinginan untuk menguasai dunia. Itu adalah semacam tekanan spiritual. Meskipun kera raksasa berlengan panjang itu ganas, mereka tetap ditekan. Kamu bisa mencobanya. Mata Ling Xiao berkilat tajam. Menghadapi aura agung Su Liang Cheng, dia tampaknya tidak merasakannya. Sebaliknya, dia memancarkan semangat juang yang kuat. Meskipun aura Su Liang Cheng kuat, siapa Ling Xiao? Sepuluh ribu tahun yang lalu, banyak ahli alam berdaulat harus tunduk padanya. Seorang ahli alam setengah bangsawan tidak ada apa-apanya baginya. Tatapan mata Su Liang Cheng berubah dingin. Tepat saat dia hendak menyerang, pemuda berjubah hitam di sampingnya berbicara. Penatua Su, jika anda harus berurusan dengan Ling Xiao secara pribadi, bukankah itu menunjukkan bahwa murid-murid Sekte Wan Sou tidak berguna? Bagaimanapun, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Mari kita lanjutkan saja. Bunuh dia, kita masih punya hal lain yang harus dilakukan. Pemuda berjubah hitam itu berkata tanpa emosi. Matanya berbinar tajam. Dia berdiri di udara, tubuhnya tinggi dan tegap, seolah-olah dia bisa menahan langit. Tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Seluruh tubuhnya tampak liar, dan jejak aura pembunuh memenuhi udara, menyebabkan kekosongan bergetar. Raja Harimau, hati-hati, Ling Xiao tidak sederhana. Su Liang Cheng berkata perlahan. Dia menatap Ling Xiao dengan dingin dan melangkah mundur. Kamu Ling Xiao, meskipun si Tian Luo adalah sampah, kamu seharusnya tidak mempermalukan Sekte Wan Sou. Datanglah ke sini dan mati. Mata Raja Harimau dipenuhi dengan keganasan. Dia menatap Ling Xiao dan berteriak. Seperti seekor harimau yang mengaum di hutan, dia mendominasi dan ingin Ling Xiao datang dan mati. Kamu pikir kamu siapa? Hanya Sekte Wan Sou yang bisa menindas orang lain, tetapi yang lain tidak bisa mencari keadilan. Lucu sekali, aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Ling Xiao mencibir, suaranya penuh semangat, dan ada nada metalik di dalamnya. Dia menatap tajam ke arah Raja Harimau dengan tatapan yang sangat tajam. Raja Harimau melangkah ke udara, dan tampaknya ada ki yang kacau mengalir keluar dari kakinya. Dia berjalan menuju Ling Xiao, dan aura mengerikan yang mengjulang tinggi menyembur keluar, memancarkan aura percaya diri dan tak terkalahkan. Di dunia ini, kekuatan adalah segalanya. Sekte Wan Sou kami menguasai wilayah Bahhuang, jadi kami bisa menindasmu, tapi kamu hanya bisa bertahan. Tidak ada yang namanya adil atau tidak adil, ini adalah kenyataan, kamu memprovokasi Sekte Wan Sou, jadi kamu hanya bisa mati. Raja Harimau berkata dengan acuh tak acuh, menatap Ling Xiao dari atas. Suaranya memancarkan keagungan yang tak tertahankan. Hahaha, hebat sekali ucapannya, apakah itu berarti aku bisa membunuhmu hanya karena aku lebih kuat darimu? Suatu hari nanti, saat aku berhasil menghancurkan Sekte Wan Sou, Sekte Wan Sou akan lenyap dari wilayah Bahhuang. Ling Xiao tertawa keras, matanya penuh dengan ejekan. Raja Harimau tidak marah. Dia berkata dengan tenang, jika kamu punya kekuatan, tentu saja kamu bisa. Tapi percayalah, kamu tidak akan punya kesempatan itu. Setelah hari ini, nama Ling Xiao akan menjadi sejarah. Benar-benar. Menurutku, bukan Ling Xiao yang akan menjadi sejarah, melainkan kau, Sang Raja Harimau, yang akan menjadi Harimau mati, dikubur bersama Sekte Wan Sou. Mata Ling Xiao bersinar terang, tubuhnya memancarkan aura yang luas dan tak tertandingi, seperti pedang suci yang terhunus, berdiri di antara langit dan bumi. Tatapan mata Raja Harimau berubah dingin, dan aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke arah Ling Xiao. Ledakan-ledakan-ledakan. Dua aura mengerikan itu bertabrakan, mengguncang kehampaan. Awan gelap tak berujung menutupi langit, seolah-olah itu adalah kiamat, dan petir hitam yang tak terhitung jumlahnya meledak. Tubuh Ling Xiao diselimuti cahaya kemasan, dan kidarah yang tak berujung berubah menjadi naga emas, melilit tubuhnya, perlahan mengangkatnya dan melayang ke langit. Aura Raja Harimau sangat ganas, aura pembunuh hitam memenuhi udara, dan tampaknya ada kepala harimau raksasa di belakangnya, ganas dan menakutkan, meraung di langit, sangat agresif dan agresif. Kaca. Dua cahaya ilahi, satu kemasan dan satu hitam, bertabrakan, dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak di kehampaan, pemandangannya sangat mengerikan. Pasukan Naga Hijau, Perkemahan Harimau, Keluar Galing, dan para pengikut Sekte Wan Sou yang menyaksikan pertempuran sangat terkejut. Bahkan sebelum mereka bertarung, tabrakan aura saja sudah meletus dengan kekuatan yang sebanding dengan makhluk surgawi, sungguh mengerikan. Pertumbuhan anak ini terlalu cepat, dia harus mati, atau dia akan menjadi musuh besar Sekte Wan Sou. Su Liang Cheng dan He Qing saling berpandangan dan melihat keterkejutan dan niat membunuh di mata masing-masing. Sebulan yang lalu, kultifasi Ling Xiao hanya berada di level ketiga Alam Naga dan Harimau, dan ia mampu mengalahkan Si Tian Luo, yang berada di level ke-6 Alam Grandmaster. Hanya dalam waktu sebulan, Ling Xiao telah menembus beberapa level dan mencapai Alam Grandmaster. Bahkan saat menghadapi Raja Harimau, ia tidak dirugikan. Kecepatan pertumbuhan yang mengerikan ini membuat Su Liang Cheng dan He Qing merasa khawatir. Terutama Su Liang Cheng, niat membunuh di matanya hampir nyata. Ledakan-ledakan-ledakan. Tabrakan aura mereka menyebabkan langit berubah warna, matahari dan bulan meredup. Sungguh mengerikan. Raja Harimau juga benar-benar merasakan kekuatan Ling Xiao. Tidak heran dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan Si Tian Luo, kekuatan tempur anak ini tidak dapat diukur dengan kultifasinya. Astaga! Raja Harimau langsung menyerang. Matanya berubah menjadi putih-pucat, dan dua sinar cahaya pedang yang menyilaukan, seperti bimas sakti, menebas Ling Xiao melintasi langit. Cahaya pedang itu mengandung geng Jin Qi yang mengerikan, seolah-olah dapat membelah langit. Siapapun yang melihatnya akan merasakan sakit yang tajam di kulit mereka. Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan dia menjentikkan jarinya. Tiba-tiba, beberapa pedang Qi yang tak terlihat muncul untuk menghadapi serangan itu. Retakan! Seolah-olah petir telah menembus kehampaan, pedang geng Jin Qi dan pedang Qi yang tak terlihat bertabrakan. Pada saat yang sama, cahaya yang menyilaukan meledak dan menghilang di kehampaan. Mati! Raja Harimau meraung, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kepala Harimau besar di belakangnya tampak melompat ke depan, dan dia melemparkan pukulan ke arah Ling Xiao. Roh jahat berwarna hitam menyelimuti langit, dan pancaran tinjunya tak tertandingi, mengandung aura dominan yang dapat menghancurkan segalanya. Membunuh! Cahaya dingin melintas di mata Ling Xiao, dan dia melompat maju, tangannya memegang jejak tinju Fajra. Kidan darahnya seperti naga, dan kibawaan yang besar meledak, menyapu langit. Wah! 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 Kedua sosok itu bertabrakan dengan cepat di kehampaan, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dua bayangan yang sulit ditangkap. Setiap kali mereka bertabrakan, akan ada ledakan besar cahaya ilahi, dan kehampaan akan bergemuruh. Gelombang kejut yang mengerikan itu menyapu ke segala arah, menyebabkan darah dan ki orang-orang di bawah bergejolak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Keduanya adalah talenta-talenta hebat pada zaman itu. Meskipun kultivasi mereka hanya di alam Grandmaster, kekuatan yang meletus dari mereka bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antar ahli alam surgawi. 296. Ledakan. Keduanya beradu cepat di kehampaan. Sosok mereka bagaikan kilat, saling bersilangan dan bertabrakan terus-menerus. Kemudian, mereka melompat tinggi ke langit. Sosok mereka berubah menjadi bayangan, membuat orang tidak mungkin menangkap mereka. Kehampaan itu bergemuruh ketika gelombang kejut yang dahsyat menyapu ke segala arah, menciptakan gelombang ki yang menyilaukan siapapun yang melihatnya. Keduanya adalah favorit surga pada zaman itu dan berada di puncak wilayah Delapan Desolate. Kehebatan pertempuran mereka tidak dapat dinilai dari basis kultivasi mereka. Tiger King adalah seorang master yang tak tertandingi yang menduduki peringkat ketiga di antara tujuh murid klan Wansou. Dia berada di puncak level ke-9 alam kekuatan tertinggi dan hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam makhluk surgawi. Selain itu, dia telah mengembangkan seni bela diri yang tak tertandingi dari klan Wansou, yang sangat mengerikan. Ling Xiao adalah jenius paling cemerlang dari kerajaan kuno kehancuran besar. Dia mengalahkan Ling Tianqi dengan tinjunya dan menekan Xi Tianluo dengan tinjunya. Ling Xiao dan Sekte Wansou telah sepakat untuk bertarung hidup dan mati, semua orang mengira Ling Xiao terlalu sombong dan pasti akan mati. Namun, pertarungan antara Ling Xiao dan Raja Harimau telah membalikkan pemahaman semua orang. Gemuruh. Tubuh Raja Harimau diselimuti aura hitam yang mengerikan. Tubuhnya sangat kuat, seperti binatang buas purba. Setiap pukulannya dapat menyebabkan kekosongan bergemuruh dan darahnya mendidih. Kekuatan fisiknya sangat kuat. Di sisi lain, tubuh Ling Xiao dikelilingi oleh cahaya kemasan dan cahaya ilahi. Tatapannya acuh-ta'acuh dan sangat dingin. Setiap kali dia meninju, seolah-olah raungan naga mengguncang surga. Dia memiliki aura tak tertandingi yang memungkinkannya bergerak tanpa hambatan dan tak tertandingi. Keduanya saling beradu pukulan di udara, mengandalkan kekuatan tubuh fisik mereka sepenuhnya. Kidan darah mereka yang mendidih saling bercampur, menciptakan hembusan angin kencang, menyebabkan para penonton gemetar ketakutan dan kulit mereka terasa sakit. Pertarungan antara Ling Xiao dan Raja Harimau langsung menjadi sangat sengit dan menarik perhatian banyak orang di ibu kota kerajaan. Itulah Raja Harimau, peringkat ketiga di antara tujuh keturunan sepuluh ribu binatang. Legenda mengatakan bahwa dia membunuh seorang jenius tak tertandingi dari alam surgawi saat dia hanya berada di tingkat ke-9 alam Grandmaster. Bagaimana Ling Xiao bisa menyamainya? Ini tidak dapat dipercaya. Benar sekali, bakat Ling Xiao sungguh luar biasa. Lihatlah, dia hanya berada di tingkat ke-3 alam naga dan harimau sebulan yang lalu, dan sekarang dia benar-benar telah berhasil menembus ke alam Grandmaster. Dia pasti mengalami pertemuan yang tidak disengaja di zona misteri delapan desolate. Kecepatan pertumbuhan pemuda ini terlalu mengerikan. Sayang sekali, sekuat apapun dia, menyinggung Sekte Wanshou hanya akan mengakibatkan kematiannya. Semua orang saling berbisik saat menyaksikan pertempuran puncak di kehampaan. Berbagai ekspresi muncul di mata mereka. Ledakan. Cahaya ilahi memancar seakan-akan langit akan meledak. Tubuh Raja Harimau diselimuti cahaya hitam. Seolah-olah seekor harimau hitam suci telah melompat keluar dari belakangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan bintang-bintang putih yang berkilauan. Ia bergerak maju dengan cepat, dan auranya sangat ganas. Ling Xiao melolong panjang dan menyerbu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya kemasan, dan telapak tangannya menghantam seperti gunung dewa kuno, bertabrakan dengan cepat dengan Raja Harimau. Gemuruh. Setelah puluhan putaran, cahaya ilahi yang tak terbatas memenuhi udara di antara Ling Xiao dan Raja Harimau. Seolah-olah matahari kecil telah meledak, dan auraki dan darah yang mengerikan menyapu tinggi ke langit. Tiger King mengeluarkan erangan teredam saat ia terlempar beberapa ratus kaki jauhnya. Ia berdiri di udara dengan jejak darah di sudut mulutnya saat ia menatap Ling Xiao. Ling Xiao, di sisi lain, tidak bergerak. Ia tetap teguh seperti gunung tai saat ia berjalan keluar dari ledakan cahaya ilahi. Tatapannya sangat tenang. Baiklah, kau membuatku marah. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena tubuh fisikmu tidak terkalahkan. Kalau begitu, maka aku akan membiarkanmu merasakan teknik sejati harimau putih milikku. Mata Raja Harimau dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Hatinya juga sangat terguncang. Dia benar-benar kalah dari Ling Xiao hanya dalam hal kekuatan fisik. Orang harus tahu bahwa dia adalah eksistensi dengan tubuh fisik terkuat di antara tujuh murid sepuluh ribu binatang. Bahkan Putra Naga, yang menduduki peringkat pertama, tidak berani mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam hal kekuatan fisik. Dia telah melunakan tubuh fisiknya ribuan kali. Dia pernah membantai binatang buas dan membunuh makhluk surgawi. Dia memandang rendah dunia, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan oleh seorang pemuda. Ini membuatnya sangat tidak mau menerima. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk membuatmu marah karena aku ingin membunuhmu. Ling Xiao tersenyum tipis, cahaya kemasan berkelebat di matanya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan niat bertarung yang kuat. Tiger King bisa dikatakan sebagai orang pertama yang pernah ditemuinya yang mampu menyainginya dalam hal kekuatan fisik. Meskipun ia kalah setelah beberapa lusin ronde, itu tetap sangat mengesankan. Ini karena Ling Xiao, yang telah mengolah tubuh naga bumi, dapat menekan makhluk surgawi hanya dengan kekuatan fisiknya. Dia seperti binatang buas dalam bentuk manusia, sangat menakutkan. Dia memiliki jejak kekuatan naga leluhur, yang sangat menakutkan. Kau sedang mencari kematian. Mata Raja Harimau berkilat dingin. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti oleh cahaya hitam yang mengerikan. Seekor harimau hitam suci dengan cahaya putih yang bersinar di sekujur tubuhnya menyatu dengan tubuh Raja Harimau, memancarkan aura jahat yang mengerikan. Itu adalah teknik sejati harimau putih yang legendaris. Ini adalah salah satu seni bela diri terkuat dari sekte sepuluh ribu binatang, seni bela diri tingkat surga tingkat menengah. Seni bela diri ini dapat membawa seseorang ke alam mulia. Aku tidak menyangka Raja Harimau telah mengolahnya hingga alam pencapaian agung. Seseorang berseru, mengenali asal muasal ilmu bela diri yang digunakan Raja Harimau. Teknik sejati harimau putih adalah seni bela diri tingkat menengah surga. Legenda mengatakan bahwa ketika dikultifasikan secara ekstrim, seseorang akan memiliki kekuatan binatang ilahi kuno, harimau putih. Itu sangat mengerikan. Adapun harimau hitam itu, memancarkan cahaya putih berkilau, yang menunjukkan bahwa teknik sejati harimau putih telah dikultifasikan ke tahap daceng. Ketika harimau hitam itu telah sepenuhnya berubah menjadi harimau putih, itu akan menjadi waktu ketika seni bela diri ini telah dikultifasikan hingga sempurna. Mengaum Raja Harimau mengeluarkan raungan marah yang mengguncang langit. Gelombang suara yang mengerikan menyapu ke segala arah, seolah-olah mencapai kedalaman jiwa seseorang. Para penonton yang menyaksikan pertempuran dari jauh menjadi pucat. Beberapa dari mereka bahkan mengalami luka di organ dalam dan darah mengalir keluar dari mulut mereka. Itu terlalu mengerikan. Gelombang suara dari pinggiran saja sudah begitu kuat. Kekuatan mengerikan macam apa yang harus ditanggung Ling Xiao, yang diselimuti oleh gelombang suara. Tepat saat auman harimau mengguncang langit dan menyelimuti Ling Xiao, mata Ling Xiao bersinar dengan cahaya tajam. Dia juga mengeluarkan auman panjang. Mengaum. Cahaya ilahi kemasan meledak dan darahnya mendidih. Seekor naga ilahi kemasan muncul di sekitar tubuh Ling Xiao, berputar-putar di atas langit dan mengeluarkan raungan naga. Raungan harimau dan naga mengguncang kehampaan. Gelombang suara yang tak berujung saling terkait dan berubah menjadi miliaran pedangki yang tak terlihat, saling bersilangan di kehampaan. Ledakan. Kedua gelombang suara yang mengerikan itu saling berhadapan sejenak. Dalam sekejap, auman harimau itu tenggelam oleh auman naga dan menyapu ke arah Raja Harimau. Raungan naga Ling Xiao dipenuhi dengan serangan jiwa rahasia. Serangan itu sangat kuat dan bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh Raja Harimau. Ling Xiao telah memadatkan roh primordial jalur bela diri. Dalam hal kekuatan jiwa, bahkan tetua agung sekte Wan Sou, Su Liang, tidak sebaik dia, apalagi Raja Harimau. Ledakan. Raungan naga itu berubah menjadi materi nyata dengan kekuatan tak terlihat dan langsung meledak di dada Raja Harimau. Wajah Raja Harimau menjadi pucat. Tubuhnya bergetar dan darahnya mendidih. Ia juga merasakan jiwanya terluka oleh cahaya tajam itu. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Membunuh. Ling Xiao melintasi langit dan tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada Raja Harimau. Cahaya ilahi kemasan menyelimuti tubuhnya, dan ada jejaki kuning misterius. Sisik naga kuning misterius tampak muncul di tubuhnya, dan aura naga yang kuat menyebar dari tubuhnya. 297. Teknik sejati harimau putih, menghancurkan surga. Raja Harimau meraung. Seluruh tubuhnya diselimuti aura pembunuh, dan lengannya memancarkan cahaya ilahi. Tiba-tiba, seolah-olah seekor harimau ilahi hitam telah melompat keluar dan menerkam ke arah Ling Xiao. Langit berguncang, dan kehampaan bergemuruh. Semua orang melihat pemandangan aneh. Dalam kehampaan, pertempuran sengit terjadi. Dentang. Ling Xiao meninju seperti cakar naga sungguhan. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan naga, dan harimau suci itu terdorong mundur. Itu sangat mendominasi. Tubuh harimau suci itu diselimuti cahaya hitam, seolah-olah itu adalah lautan hitam. Titik-titik cahaya putih tiba-tiba meledak menjadi jutaan sinar pedang, dan menyelimuti Ling Xiao. Ledakan. Tubuh Ling Xiao bergetar, dan darah tak berujung mendidih, berubah menjadi cahaya ilahi kemasan, terjalin dan menekan menuju kehampaan. Sinar pedang berserakan, Ling Xiao dan Raja Harimau bertabrakan dengan keras, dan terbang kembali pada saat yang sama. Pada saat ini, mata Su Liang Cheng dan He Qing tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Ini adalah teknik sejati naga hijau. Suara He Qing bergetar dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Seharusnya tidak, meskipun teknik sejati naga hijau sangat kuat, namun berbeda dengan yang digunakan Ling Xiao. Namun, saya merasa bahwa seni bela diri berbentuk naga yang digunakan Ling Xiao pasti ada hubungannya dengan teknik sejati naga hijau. Mata Su Liang Cheng berbinar saat dia berbicara perlahan. Menurut legenda, teknik sejati naga hijau dari Sekte Wan Sou kita belum lengkap. Mungkinkah? Mata He Qing menampakkan sedikit keterkejutan. Sangat mungkin. Aku tidak tahu dari mana Ling Xiao mendapatkan ini. Mungkin seni bela diri berbentuk naga miliknya dapat menggantikan teknik sejati naga hijau dari Sekte Wan Sou kita. Su Liang Cheng menatap Ling Xiao dengan mata penuh niat membunuh yang dingin. Dia diam-diam telah memutuskan bahwa apapun yang terjadi, dia akan menangkap Ling Xiao hari ini dan menginterogasinya dengan kejam. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam tubuh pemuda ini. Tuan Kota, bisakah Tuan Muda Ling menang? Di samping Liu Xiongfei, seorang prajurit yang mendukungnya bertanya dengan mata penuh fanatisme. Tuan Muda tidak pernah terkalahkan. Liu Xiongfei berkata perlahan. Meskipun wajahnya sangat pucat, ada sedikit ekspresi aneh di matanya. Ledakan. Tatapan mata Tiger King sangat dingin dan penuh dengan niat membunuh. Ia menerkam ke arah Ling Xiao, dan aura di sekelilingnya langsung menjadi ganas. Seolah-olah kekuatan binatang purba mulai bangkit. Ia menggunakan kekuatan fisiknya yang luar biasa untuk mengeluarkan kekuatan teknik sejati harimau putih dan menerkam ke arah Ling Xiao. Gemuruh. Ekspresi Ling Xiao sangat tenang. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin saat dia berdiri di udara. Tampaknya ada aura misterius yang mengalir di sekelilingnya. Petir emas menyambar langit. Setiap langkah yang diambil Ling Xiao, seperti ada genderang surgawi yang ditabuh. Aura yang tak terlukiskan meledak. Lingkaran riak berkedip-kedip di bawah kaki Ling Xiao dan menyebar ke segala arah. Retakan. Retakan mulai muncul pada harimau putih yang menerkam ke arahnya. Kemudian, ia meledak di udara. Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ekspresinya tenang saat ia berjalan di udara. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Itu adalah sejenis kekuatan yang dapat mengendalikan keinginan dunia dan mendominasi segalanya. Ketika Ling Xiao menyelesaikan sembilan langkahnya, dunia tiba-tiba bergemuruh dan aura yang sangat luas menekan Tiger King. Seolah-olah ribuan gunung suci sedang menekan. Tekanan yang mengerikan itu membuat Tiger King sedikit terengah-engah. Sembilan langkah ini adalah kekuatan yang dipahami Ling Xiao saat ia menguasai teknik transformasi sembilan naga awan hingga sempurna dan menggabungkannya dengan teknik rahasia teleportasi. Ah! Buka untukku! Wajah Tiger King sedikit ganas. Darahnya mendidih. Dia meninju dengan kedua tinjunya, dan seolah-olah dua dunia misterius telah meledak. Di laut hitam di belakangnya, seolah-olah seekor binatang purba akan bangkit dan kembali. Gemuruh. Seolah-olah tiga ribu dewa dan iblis meraung pada saat yang sama. Sebuah pedang perang muncul di tangan Raja Harimau. Pedang itu dipenuhi dengan cahaya hitam dan memiliki desain kuno. Gagang pedang besar itu seperti harimau suci, berisi cahaya pedang yang tajam. Itu adalah pedang ilahi jiwa harimau. Aku tidak menyangka Raja Harimau akan mengeluarkan pedang ilahi jiwa harimau. Ling Xiao pasti sudah mati kali ini. Para pengikut Sekte Wanshou berseru kaget, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Tiger Soul Divine Saber adalah artefak dao yang kuat dari Sekte Wanshou. Dikabarkan bahwa itu rusak, tetapi meskipun demikian, itu masih memiliki kekuatan artefak dao tingkat rendah. Itu sangat mengerikan. Setelah Tiger King diberi Tiger Soul Divine Saber, ia mengembangkan teknik pedang yang tak tertandingi, Tiger Soul Divine Saber Slash. Kekuatannya tak tertandingi. Inilah kekuatan Tiger King yang sesungguhnya. Memotong. Tiger King tidak bisa menahan diri lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, seperti pusaran hitam, seolah-olah akan menelan semua cahaya. Dia mengangkat pedang ilahi jiwa harimau di tangannya perlahan-lahan. Pedang itu seberat seribu gunung, mengandung kekuatan penghancur, dan menebas ke arah Ling Xiao. Kaca. Petir hitam menyambar kehampaan. Di bawah pengaruh pedang ilahi jiwa harimau, petir itu berubah menjadi cahaya pedang petir, bergemuruh melalui kehampaan dan meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pedang ini seperti pedang hantu, menghancurkan semua yang ada di dunia dan membunuh semua musuh. Bahkan mata Ling Xiao memperlihatkan sedikit keseriusan saat menghadapi tebasan ini. Berdengung. Dia sudah bisa mendengar pedang penelan langit berdengung. Itu adalah semacam kegembiraan saat bertemu lawan, ingin keluar dan bertarung dengan pedang ilahi jiwa harimau. Namun, Ling Xiao tidak berniat mengeluarkan pedang penelan langit. Pedang penelan langit itu penting dan terkenal sepuluh ribu tahun yang lalu. Ling Xiao tidak ingin orang lain mengaitkannya dengannya. Terlebih lagi, Ling Xiao tidak perlu menggunakan pedang menelan langit untuk mengalahkan Raja Harimau. Gemuruh. Aura misterius berkelap-kelip di sekitar Ling Xiao saat pusaran misterius muncul di langit. Empat sinar cahaya ilahi yang mengerikan melesat ke langit seperti kubah, menutupi langit dan menutupi matahari. Selanjutnya, mereka saling terkait dan berubah menjadi kekuatan yang membuat hati orang-orang bergetar. Empat gajah meloncat ke langit dengan gaya mencolok. Mata Ling Xiao bersinar terang. Dia menyerang dari langit dan menyambut pedang ilahi jiwa harimau dengan telapak tangannya. Beraninya dia menggunakan telapak tangannya untuk menerima pedang ilahi jiwa harimau. Ling Xiao sedang mencari kematian. Benar sekali. Dia sudah mati. Raja Harimau pernah menggunakan pedang ilahi jiwa harimau untuk melancarkan tebasan pedang ilahi jiwa harimau dan membunuh tiga ahli alam surgawi dengan satu tebasan. Petik dua petik dua. Setiap murid Sekte Wansou memiliki senyum dingin di wajah mereka. Liu Xiongfei dan orang-orang dari Istana Raja Iblis juga merasa khawatir. Ketika pedang ilahi jiwa harimau jatuh, mereka merasa seolah-olah pikiran mereka telah diambil alih dan mereka tidak dapat menandinginya. Seberapa besar tekanan yang akan dialami Ling Xiao, yang berada di bawah pedang ilahi jiwa harimau. Gemuruh. Namun, saat telapak tangan Ling Xiao jatuh, kekosongan bergemuruh seolah-olah ribuan gunung suci menekan pada saat yang sama. Cahaya ilahi empat warna pada Zoutian bergetar hebat dan berubah menjadi badai cahaya ilahi yang mengerikan. Itu mengaduk semua materi nyata seolah-olah akan membuka kembali langit dan bumi, menciptakan kembali kekacauan, dan membentuk kembali bumi, air, angin, dan api. Di bawah cahaya ilahi, Ling Xiao dan Raja Harimau mengalami tabrakan yang mengerikan, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. 298. DENTANG Telapak tangan Ling Xiao menyemburkan cahaya ilahi yang menembus cahaya pedang dan mendarat di pedang ilahi jiwa harimau. Seketika, niat membunuh pada pedang itu menghilang dan cahaya ilahi melesat ke segala arah. Tiger King merasakan lengannya mati rasa dan Tiger Soul Divine Saber mulai berdengung. Niat membunuh melintas di matanya saat Tiger Soul Divine Saber mengubah arahnya dan menebas ke arah Ling Xiao. Cahaya pedang tajam itu membuat kekosongan bergetar. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, ia bisa terbelah menjadi dua. Wah! Ekspresi Ling Xiao tetap tidak berubah saat dia melangkah ke dalam kehampaan. Seluruh tubuhnya berubah dengan cepat, meninggalkan bayangan di tempat saat dia melayangkan pukulan ke punggung Tiger King. Angin tinju itu bergejolak dan terjalin dengan angin astral. Pada saat yang sama, ada kilatan petir emas yang mengandung daya ledak yang tak tertandingi. Raja Harimau merasakan niat membunuh di belakangnya dan tidak berani menunda. Dia segera terbang ke samping dan menebas pedang ilahi jiwa Harimau di belakangnya. Kaca! Tiger Soul Divine Saber membelah Ling Xiao menjadi dua. Namun, bayangannya menghilang dan Ling Xiao muncul di samping Tiger King lagi. Dia kemudian melayangkan pukulan ke lengan Tiger King. Engah! Ling Xiao mengeluarkan jurus rahasia naga leluhur dan jurus empat gajah yang menyerang langit. Seberapa mengerikankah itu? Seketika, daging dan darah berceceran. Tubuh Tiger King bergetar hebat saat dia mundur sambil batuk darah. Bunuh! 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 Tak ada seorang pun di dunia ini yang tak bisa kubunuh. Tiger King meraum dengan marah seolah-olah miliaran binatang iblis meraum di surga. Niat membunuh dan niat membunuh meledak dari tubuh Tiger King. Tiger Soul Divine Saber tampaknya telah sepenuhnya terbangun. Niat membunuh yang tak terbatas memenuhi udara dan terjalin dengan energi Tiger King. Gemuruh! Miliaran cahaya pedang meledak dan melesat ke segala arah, menutupi seluruh langit. Cahaya pedang yang pekat dan niat membunuh memenuhi udara seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Suara mendesing! Suara mendesing! Ling Xiao tidak menanggapinya secara langsung. Dia berubah menjadi cahaya suci dan berkelok-kelok melewati celah-celah cahaya pedang, meninggalkan jejak-jejak yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang itu menghancurkan segalanya, tetapi tidak dapat mengejar langkah Ling Xiao. Ling Xiao selalu berhasil menghindarinya di saat-saat terakhir. Pergilah ke neraka! Mata Tiger King berkilat penuh niat membunuh seolah-olah dia bisa merasakan ketakutan Ling Xiao. Sambil memegang Tiger Soul Divine Saber, dia menebas Ling Xiao. Cahaya pedang seputih salju itu bagaikan sungai surgawi yang mengalir dari sembilan surga. Ia mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Suara mendesing! Ling Xiao terus menghindar dan tidak melakukan serangan balik. Lebih jauh lagi, ia dipaksa mundur terus-menerus oleh Pedang Ilahi Jiwa Harimau. Tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Ling Xiao tidak dapat bertahan lagi. Sudah kuduga, hahaha, siapa yang bisa menandingi Pedang Ilahi Jiwa Harimau? Ling Xiao berani memprovokasi Sekte Wansou kita, dia pasti akan mati. Para pengikut Sekte Wansou mencibir saat mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka pernah melihat Raja Harimau menggunakan Pedang Ilahi Jiwa Harimau sebelumnya. Sikap tak terkalahkan yang menyapu langit dan menghancurkan segalanya itu selamanya terpatri di hati mereka. Oleh karena itu, mereka sangat yakin bahwa Raja Harimau tidak terkalahkan. Kini, mundurnya Ling Xiao seakan membenarkan pikiran mereka. Ada yang salah. Alis Su Liang Cheng sedikit berkerut, dan ada sedikit rasa gelisah dalam hatinya. Ada apa, tetua agung? Ling Xiao akan dibunuh oleh Raja Harimau. Bajingan kecil ini terlalu mudah baginya. He Qing mencibir dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Ling Xiao telah membunuh putra satu-satunya. Dia sudah lama membenci Ling Xiao sampai ke akar-akarnya. Jika Raja Harimau dapat membunuh Ling Xiao, itu akan dianggap membantunya membalaskan dendam putranya. Ling Xiao, dia, sangat aneh. Mata Su Liang Cheng menunjukkan sedikit keterkejutan. Tubuh Ling Xiao bergerak bebas di kehampaan. Bahkan dia tidak dapat menangkap sosok Ling Xiao dengan jelas. Terlebih lagi, dia merasa bahwa meskipun tubuh Ling Xiao sedikit goyah pada awalnya, dan dia tampak seperti berada dalam posisi yang sulit ketika menghindari cahaya pedang, gerakan tubuhnya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, seolah-olah dia telah menyatu dengan kehampaan. Dengan gerakan kakinya, dia muncul di tempat lain. Gerakan tubuh yang mengerikan ini sungguh tak pernah terdengar. Gerakan ini telah mencapai level teleportasi yang legendaris. Suara mendesing. Di bawah kaki Ling Xiao, ada riak-riak yang menyebar. Cahaya pedang yang mengerikan menyelimuti kehampaan. Setiap cahaya pedang mengandung kekuatan membunuh yang tak tertandingi. Namun, ekspresi Ling Xiao sangat tenang. Setiap kali dia menggerakkan kakinya dengan santai, dia akan menghindari cahaya pedang Tiger King. Inilah kekuatan seni rahasia teleportasi. Ketika Ling Xiao berhadapan dengan Tiger Soul Divine Saber Slash, ia menyadari bahwa Tiger Soul Divine Saber Slash memang teknik pedang kelas surga yang kuat. Kekuatannya tak tertandingi, dan cahaya pedangnya tak terbatas. Kecepatannya sangat cepat, membuatnya sulit untuk dihindari. Terlebih lagi, saat menghadapi tebasan pedang ilahi jiwa harimau, Ling Xiao menggunakan seni rahasia teleportasi. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang seni rahasia teleportasi semakin dalam. Ada teror besar antara hidup dan mati, tetapi ada juga keberuntungan besar. Ling Xiao mengambil risiko seperti itu. Dia menggunakan Raja Harimau sebagai batu asa untuk melatih seni rahasia teleportasi. Di bawah kaki Ling Xiao, riak-riak berkelap-kelip seolah-olah berubah menjadi rune misterius. Riak-riak itu membentuk resonansi misterius dengan kekosongan di sekitarnya. Itu sangat aneh. Selama pikiran Ling Xiao bergerak, dia langsung bisa menghindari cahaya pedang yang tak tertandingi itu. Berengsek. Cahaya dingin melintas di mata Raja Harimau. Kecepatan serangan pedangnya semakin cepat. Namun, Ling Xiao sangat licin, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah Ling Xiao telah meramalkan setiap serangan dan menghindarinya. Kekuatan Tiger Soul Divine Saber Selas mengandung kekuatan hukum langit dan bumi. Kekuatannya tak tertandingi, dan sangat cepat. Bahkan seorang ahli alam surgawi hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Saat Raja Harimau melihat teknik gerakan misterius Ling Xiao semakin lancar dan lancar, serta pada akhirnya dapat dengan mudah menghindari serangannya, ia pun langsung menebak apa yang diinginkan Ling Xiao. Orang ini benar-benar menggunakannya sebagai batu asah. Dalam pertarungan hidup dan mati, Ling Xiao berani mengalihkan perhatiannya dan berlatih bela diri. Ini adalah penghinaan dan penghinaan terbesar bagi Raja Harimau. Hal itu langsung membuatnya marah. Pedang ilahi jiwa Harimau, iblis turun ke dunia. Raja Harimau meraung. Aura pembunuh di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit. Cahaya ilahi yang tak berujung membumbung seolah telah berubah menjadi lautan yang tak berujung. Itu sangat menakutkan. Cahaya pedang yang mengerikan muncul dari lautan. Cahaya itu memancarkan cahaya iblis hitam legam, membentang megah hingga puluhan ribu kaki. Cahaya pedang besar membumbung tinggi ke langit. Seolah-olah langit dan bumi di sekitarnya telah terbelah oleh pedang ini. Angin dan awan berubah warna, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Aura iblis hitam menjadi satu-satunya warna utama. Ledakan. Di atas cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kaki itu, seolah-olah dewa iblis yang menakutkan telah muncul. Matanya yang dingin dan acu-ta'acu memandang rendah orang-orang biasa seolah-olah mereka adalah anjing. Ia memegang cahaya pedang sepanjang puluhan ribu kaki di tangannya dan menebas ke arah Ling Xiao. Ini adalah jurus pamungkas dari Tiger Soul Divine Saber Slash. Jurus ini mengandung kekuatan untuk membunuh dewa dan memusnahkan iblis. Bahkan jika Tiger King ingin menggunakannya, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah dia dibuat marah oleh Ling Xiao, dia akhirnya menggunakan jurus ini. Iblis turun ke dunia. Gemuruh. Kekosongan di sekitarnya terkompresi. Di bawah pedang ini, Ling Xiao benar-benar merasa seolah-olah dia ditolak oleh kekosongan di sekitarnya. Bahkan jika dia menggunakan teknik teleportasi rahasia, tidak mungkin dia bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Apakah kau benar-benar berpikir aku takut padamu? 299. Kaca. Petir menyambar di kehampaan saat aura samar yang kacau memenuhi udara. Enam dunia ilusi di belakang Ling Xiao bergetar dan memancarkan kekuatan yang mengerikan seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Enam jalan gaya reinkarnasi. Mata Ling Xiao bersinar terang saat dia melancarkan pukulan. Seketika, kekosongan bergetar saat enam dunia ilusi muncul entah dari mana. Aura kekacauan tak terbatas melilit pancaran tinju Ling Xiao saat dia melemparkannya ke arah Raja Harimau. Kaca. Petir hitam menyambar di kehampaan, semegah gunung. Aura kekacauan tak terbatas muncul saat Ling Xiao menggunakan jurus enam jalan reinkarnasi untuk menghadapi pedang ilahi jiwa Harimau. Ledakan. Cahaya ilahi yang tak terbatas meledak seolah-olah matahari telah meledak di kehampaan. Langit dan bumi bergemuruh saat fluktuasi mengerikan menyebar, mengguncang orang-orang di bawah hingga energi vital dan darah mereka bergolak. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Bahkan mata Heqing dan Su Liang Cheng berubah serius saat melihat mereka berdua melepaskan serangan. Hal ini terutama berlaku untuk teknik enam jalan reinkarnasi Ling Xiao. Qi yang kacau muncul dari tinjunya, dan berisi hukum enam dunia yang misterius. Mereka mengalir di sekitar satu sama lain dan melonjak dengan kekuatan yang tak terbatas. Bahkan Su Liang Cheng merasakan kedalaman jiwanya bergetar. Seni bela diri macam apa itu? Bagaimana bisa ada seni bela diri yang begitu mengerikan di dunia? Wajah Su Liang Cheng dipenuhi dengan keterkejutan. Pukulan itu tampaknya bukan milik dunia fana. Itu adalah dewa neraka yang mengendalikan enam jalan reinkarnasi. Dewa yang mengatur hidup dan mati. Gemuruh. Semua orang dapat melihat bahwa pukulan Ling Xiao bagaikan matahari yang paling menyilaukan yang terbit di langit. Aura iblis di langit langsung tersapu dan cahaya pedang langsung hancur. Matahari baru saja terbit dan bersinar terang. Bayangan iblis di pedang suci Raja Harimau mengeluarkan raungan marah dan langsung menghilang di cakra wala. Langit dan bumi luas, matahari dan bulan berputar, hanya pukulan Ling Xiao yang abadi dan dapat menekan dunia. Rambut hitam Ling Xiao berkibar tertiup angin sementara matanya bersinar seperti kilat. Ia diselimuti cahaya kemasan saat dunia ilusi enam jalan reinkarnasi muncul di belakangnya. Ia seperti dewa yang menguasai semua kehidupan saat pukulannya menghancurkan segalanya sebelum mendarat di dada Raja Harimau. Engah. Tiger King memuntahkan setegup darah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan ada sedikit rasa takut. Auranya langsung melemah. Dia terlempar beberapa puluh kaki jauhnya oleh Ling Xiao. Kemudian, dia menghantam tanah dari kehampaan. Gemuruh. Sebuah lubang dalam muncul di tanah. Lapisan rune misterius di tubuh Raja Harimau juga meledak seketika. Itulah baju besi misterius yang dikenakan Tiger King. Baju besi itu berkilau kuno dan menghalangi sebagian besar kekuatan enam jalan reinkarnasi. Kalau tidak, Tiger King pasti sudah hancur menjadi abu di bawah pukulan Ling Xiao, apalagi nyawanya masih bisa diselamatkan. Meski begitu, organ dalam Tiger King masih terluka oleh pukulan Ling Xiao. Organ dalamnya hampir hancur, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Bahkan untuk berdiri saja sulit. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang tercengang. Di langit, sikap Ling Xiao yang tak tertandingi bagaikan seorang raja muda yang turun ke dunia fana. Ia menggunakan enam jalan reinkarnasi untuk menekan Raja Harimau, membuat semua orang merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Bagaimana dia bisa? Begitu kuat? Suara He King sedikit serak. Dia menatap Ling Xiao, matanya dipenuhi amarah dan ketakutan. Dia tahu bahkan dia tidak akan sanggup menahan enam jalan reinkarnasi yang Ling Xiao gunakan barusan. Bukankah itu berarti meskipun tingkat kultifasi Ling Xiao hanya di alam Grandmaster, dia sudah memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh seorang ahli alam surgawi. Belum pernah ada momen seperti ini yang membuat He King merasa begitu takut. Alam Naga Harimau dapat mengalahkan ahli alam Grandmaster karena kesenjangan antara alam Naga Harimau dan alam Grandmaster tidaklah mustahil. Selama ahli alam Naga Harimau mengolah seni bela diri yang menentang surga dan memiliki metode serangan yang menentang surga, ia dapat sepenuhnya melawan arus. Namun, alam surgawi berbeda. Kesenjangan antara alam Grandmaster dan alam surgawi bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara orang biasa dan ahli alam Grandmaster. Perbedaannya hampir seperti dunia. Seorang ahli alam Grandmaster masih bisa menjadi manusia biasa. Namun, seorang ahli alam surgawi telah melampaui kategori manusia biasa dan menjadi manusia sejati. Seorang ahli alam surgawi telah memahami alam kesatuan surga dan manusia. Dia dapat memobilisasi kekuatan surga dan bumi untuk menekan lawannya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dikompensasi dengan mengolah seni bela diri. Namun sekarang, Ling Xiao telah menghancurkan pemahaman He King. Dia jelas mengerti bahwa seorang ahli alam Grandmaster benar-benar dapat melawan arus dan membunuh seorang ahli alam surgawi. Gemuruh. Ling Xiao melangkah di kehampaan dan berjalan menuju Raja Harimau dengan tatapan dingin. Dia dikelilingi oleh kekuatan langit dan bumi yang mengerikan. Ling Xiao, apa yang sedang kamu lakukan? Ekspresi Su Liang Cheng berubah. Dia langsung bergerak dan berdiri di depan Ling Xiao. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, serta sedikit niat membunuh. Membunuh adalah masalah hidup dan mati. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, tanpa sedikitpun emosi di wajahnya. Dia merasa bahwa dia telah bersikap terlalu lunak terhadap Sekte Wanshou sebelumnya, yang menyebabkan Sekte Wanshou menjadi lebih agresif dan menggunakan segala macam metode untuk menghadapinya. Terkadang, bersikap lunak terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Karena Sekte Wanshou begitu sombong dan mengira mereka dapat mengendalikan hidup dan mati miliaran orang di delapan daerah kehancuran, Ling Xiao akan menunjukkan kepada mereka bahwa orang-orang dari Sekte Wanshou bukanlah orang yang tidak dapat dibunuh. Menggunakan pembunuhan untuk menghentikan pembunuhan, menggunakan kekuatan membunuh yang tiada taraf untuk mengukir jalan bagi Sekte Wanshou. Wajah Su Liang Cheng sedikit berkedut dan sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia berkata, kamu sudah menang. Apakah kamu masih ingin membunuh kita semua? Meskipun mereka telah sepakat untuk bertarung hidup dan mati, Tiger King adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari Sekte Wanshou. Su Liang Cheng tentu saja tidak bisa melihatnya mati di sini. Tentu saja aku harus membunuh semua musuhku. Minggirlah. Ling Xiao berkata dengan acu tak acu, seolah-olah yang dihadapinya bukanlah seorang pendekar alam setengah bangsawan, melainkan seseorang yang bisa dimarahi sesuka hatinya. Arogan. Mata Su Liang Cheng langsung menjadi gelap dan jejak niat membunuh muncul di matanya. Anak kecil, jangan memaksakan diri. Kau telah menantang martabat Sekte Wanshou. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Ling Xiao tersenyum tipis dan jejak ejekan muncul di matanya. Terlalu berlebihan. Bukankah Sekte Wanshou yang bertindak terlalu jauh? Sejak awal, Sekte Wanshou lah yang arogan dan lalim. Kalian telah menargetkan dan menjebakku. Kalian bahkan setuju untuk bertarung hidup dan mati demi mengambil nyawaku. Apa, sekarang kau ingin menamparkan wajahmu sendiri? Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Tatapan mata Su Liang Cheng dingin saat dia berkata dengan dingin, anak kecil, jangan bertindak terlalu jauh. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengerikan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Hari ini, Raja Harimau akan mati. Ling Xiao berkata dengan acu tak acu saat jejak ketajaman melintas di matanya. Baiklah, si kecil, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membunuh Raja Harimau bersamaku di sini. Su Liang Cheng sangat marah hingga tertawa. Aura yang kuat dan mengerikan keluar dari tubuhnya dan menekan ke arah Ling Xiao. Catatan penulis, Muyu sangat tersentuh oleh dukungan banyak saudara dan saudari. Dia hanya bisa berusaha sebaik mungkin untuk menulis cerita yang menarik untuk membalas dukungan semua orang. Namun, dalam dua hari terakhir, ada banyak suara lain di bagian ulasan dan komentar buku. Mengenai biaya, Muyu telah menjelaskan dalam komentarnya bahwa setiap buku memiliki periode gratis dan periode berbayar. Hal ini diputuskan oleh situs web dan bukan sesuatu yang dapat dikontrol oleh Muyu. Oleh karena itu, bagi mereka yang tidak berbudaya dan suka memaki orang, jika tidak mau membaca, silakan pergi saja. Memaki orang adalah kesalahan sendiri. Ada pula masalah bab duplikat. Itulah sistem situs web tersebut. Tidak ada biaya untuk bab duplikat. Anda dapat menghapusnya dan menambahkannya ke rak buku Anda. Bab duplikat akan hilang. Mengenai masalah pembaruan, Muyu bukanlah penulis penuh waktu. Ia harus bekerja di siang hari, jadi ia hanya dapat memperbarui tiga kali sehari. Konten yang Anda lihat ditulis oleh Muyu setiap malam hingga larut malam. Namun, Muyu akan berusaha sebaik mungkin untuk menulis di akhir pekan dan hari libur. Saya harap Anda dapat mengerti. 300. Para prajurit alam surgawi menyatu dengan alam dan dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi. Selain itu, mereka dapat memahami seni bela diri dan keterampilan mereka luar biasa. Prajurit alam mulia adalah penguasa sejati langit dan bumi. Mereka telah mencapai titik di mana mereka dapat menyentuh hukum langit dan bumi. Setiap gerakan mereka dapat melepaskan kekuatan yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada prajurit alam surgawi. Jika para prajurit alam surgawi dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi seperti kolam, maka para prajurit alam mulia dapat memanipulasi kekuatan langit dan bumi seperti lautan. Keduanya benar-benar berbeda. Mengaum. Seolah merasakan ancaman dari Su Liang Cheng, Raja Kera yang selama ini tenang pun meraung. Darahnya mendidih dan dia menatap Su Liang Cheng dengan niat membunuh yang haus darah. Ledakan. Kehampaan mulai bergetar saat tekanan dahsyat menyelimuti langit, menyebabkan semua orang merasa tercekik. Seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan langit dan bumi, dan akan hancur menjadi debu. Ini adalah kekuatan seorang prajurit alam mulia. Meskipun dia hanya setengah langkah ke alam mulia, orang bisa melihat betapa mengerikannya alam ini. Mata Ling Xiao menampakkan hasrat kuat untuk bertarung. Pedang pemakan langit bergetar di pusat energinya. Pedang Qi yang tajam keluar dari tubuhnya dan memancarkan niat pedang yang tak tertandingi yang dapat menembus segalanya. Ling Xiao tahu bahwa meskipun dia bersedia melepaskan Raja Harimau, Su Liang Cheng pasti tidak akan melepaskannya. Ketika Ling Xiao mengeksekusi enam jalan reinkarnasi, dia sudah merasakan keserakahan dan niat membunuh yang tersembunyi di mata Su Liang Cheng. Karena itu, apapun yang terjadi, dia harus membunuh lelaki tua di depannya ini. Mata Ling Xiao menunjukkan jejak niat membunuh. Meskipun seorang pendekar setengah langkah menuju alam mulia itu kuat, dia tidak terkalahkan. Terutama di ibu kota, Ling Xiao cukup percaya diri untuk melawan Su Liang Cheng. Ledakan. Ling Xiao dan Su Liang Cheng saling berhadapan. Tepat saat pertempuran besar akan terjadi, aura misterius datang dari bawah. Raja Harimau perlahan berdiri dari lubang besar. Meskipun baju besi di tubuhnya rusak, baju besi itu mengalir dengan cahaya misterius dan rune. Darahnya mendidih, dan aura yang kuat mulai meletus dari tubuhnya. Wajah Tiger King sangat pucat, tetapi ada jejak kegilaan di matanya. Dia menatap Ling Xiao dalam kehampaan dan meledak dengan keinginan kuat untuk membunuh. Ling Xiao, kau memaksaku melakukan ini. Hari ini, kau akan mati. Suara Tiger King sangat dingin. Tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat seolah-olah dapat menghancurkan langit. Itu sangat menakutkan. Mengaum. Raungan Harimau itu mengguncang langit dan bumi. Di belakang Raja Harimau, seekor Harimau putih perlahan mengembun dan terbentuk. Tubuhnya memancarkan ketajaman yang mengerikan seolah-olah akan mencabik-cabik langit. Itu adalah seekor Harimau dengan bulu putih bersih. Bulu di tubuhnya seperti pedang tajam, dan mengandung ki-geng metal. Keempat anggota tubuhnya mengjulang ke langit, dan taringnya tajam. Matanya dipenuhi aura mengerikan yang mengerikan. Begitu Harimau putih ini muncul, semua orang merasakan jantung mereka bergetar. Ini adalah, tanda kebangkitan penuh garis keturunan macan putih. Tubuh Su Liang Cheng bergetar, dan matanya menampakkan jejak keterkejutan yang tak tertandingi. Alasan mengapa Raja Harimau menjadi salah satu dari tujuh murid Sekte Wan Sou adalah karena ia memiliki garis keturunan Harimau putih yang legendaris. Harimau putih adalah salah satu dari empat binatang ilahi. Bahkan jika seseorang hanya memiliki sedikit garis keturunan Harimau putih, mereka akan mampu melepaskan bakat dan kekuatan yang mengerikan. Sebelumnya, Raja Harimau pernah membangkitkan garis keturunan Harimau putih sekali, tetapi itu hanya kebangkitan awal. Sekarang, garis keturunan itu telah sepenuhnya terbangun. Di bawah tekanan Ling Xiao, garis keturunan Harimau putih dari Raja Harimau terbangun, dan auranya mulai membumbung tinggi. Gemuruh. Cahaya ilahi hitam dan kilat menyelimuti Raja Harimau, menyebabkan meridian dan organ dalamnya yang rusak mulai pulih dengan cepat. Kekuatan misterius bangkit dalam garis keturunannya, dan itu membuat auranya semakin kuat. Ada sedikit fluktuasi yang menembus tingkat kesembilan alam guru dan melangkah ke alam kesatuan surga dan manusia. Penatua Su, Ling Xiao milikku. Raja Harimau melangkah ke langit dan menatap Su Liang Cheng seraya berkata ringan. Hati-hati. Su Liang Cheng mengangguk, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Raja Harimau telah menerobos pada saat ini. Mungkin dia bisa langsung menerobos ke alam surgawi selama pertempuran dengan Ling Xiao. Su Liang Cheng tentu saja tidak akan menghentikan kesempatan besar seperti itu. Ling Xiao, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Jika bukan karenamu, mungkin aku tidak akan mampu membangkitkan garis keturunan macan putih secepat ini dan menerobos ke alam surgawi. Sebagai balasannya, aku akan membunuhmu. Mata Raja Harimau dipenuhi dengan kekejaman saat dia berkata perlahan. Gemuruh. Harimau putih di belakangnya menjadi semakin padat, dan ada tanda-tanda samar bahwa ia akan segera keluar dari ruang dan waktu yang tak berujung. Terlebih lagi, energi spiritual Zhou Tian yang tak ada habisnya mengalir ke arah Raja Harimau. Aura misterius itu membuat kultifasinya perlahan naik ke alam surgawi. Ini adalah hadiah dari surga dan bumi. Raja Harimau ingin benar-benar menerobos ke alam surgawi melalui pertempuran dengan Ling Xiao. Begitukah? Mungkin Anda akan kecewa. Ling Xiao berkata dengan ringan, dan ada sedikit rasa kasihan di matanya. Mati! Raja Harimau tidak menunggu auranya benar-benar menembus. Dia langsung terbang ke langit, terbungkus dalam kekuatan terobosan garis keturunan Harimau Putih, dan menyerbu ke arah Ling Xiao. Jika kau benar-benar berhasil menembus alam surgawi, mungkin kau masih bisa bertarung denganku. Tapi kesalahanmu adalah kau tidak menerobos di hadapanku. Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, dan cahaya terang tiba-tiba keluar dari matanya. Gaya penyegelan surga lima elemen. Gemuruh. Ling Xiao menggeram, dan kekosongan langsung berguncang. Energi spiritual di langit tersapu, dan lima cahaya ilahi yang terang melesat ke langit, berubah menjadi pesona lima elemen dan menyelimuti Raja Harimau. Jurus penyegelan surga lima elemen dapat dikatakan sebagai jurus paling istimewa di antara tujuh teknik ilahi batas menelan surga dan menghancurkan bumi. Jurus penyegelan surga lima elemen tidak menghancurkan dan membunuh segalanya seperti jurus serangan surga empat gajah dan jurus enam jalan reinkarnasi, tetapi memiliki kekuatan misterius. Dengan menggunakan kekuatan lima elemen untuk membentuk mantra pertahanan mutlak, dan mengekstraksi semua kekuatan lima elemen dan hukum langit dan bumi, metode ini hanyalah senjata pembunuh bagi alam surgawi dan alam mulia. Jurus penyegelan langit lima elemen mengisolasi kekuatan langit dan bumi. Meskipun para ahli alam surgawi dan alam mulia yang tidak dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi sangat kuat, mereka seperti harimau tanpa taring, kehilangan serangan terkuat mereka. Raja Harimau membutuhkan kekuatan hukum langit dan bumi untuk membangkitkan garis keturunan harimau putih dan menerobos ke alam surgawi. Sekarang setelah dia diselimuti oleh jurus penyegelan langit lima elemen, terobosannya terhenti seketika. Apa? Ekspresi Raja Harimau berubah drastis. Ia merasa bahwa kekuatan dalam garis keturunannya melemah perlahan, dan sekelilingnya tampak menjadi hampa. Semua kekuatan lima elemen dan hukum langit dan bumi menghilang, dan kultifasinya mulai menurun lagi. Raja Harimau, bahkan jika kau berhasil menerobos, kau tetap harus mati. Suara dingin Ling Xiao terdengar. Dia melangkah maju, memancarkan kekuatan ki dan darah yang mengerikan, dan menyerbu ke arah Raja Harimau. Dalam jurus penyegelan langit lima elemen, Ling Xiao adalah ahlinya. Meskipun ia tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama, jurus itu sudah cukup untuk membunuh Raja Harimau. Jurus penyegelan langit lima elemen hanya dapat digunakan pada Raja Harimau. Jika Ling Xiao berani menggunakannya terhadap Su Liang Cheng, Su Liang Cheng mungkin akan langsung berhasil. Jurus itu tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan menyebabkan Ling Xiao menderita serangan balik. Bagaimanapun, perbedaan kultifasi antara Ling Xiao dan Su Liang Cheng terlalu besar. Aku tak percaya, ah ah ah, menerobos. Raja Harimau meraung, matanya dipenuhi ketidakpercayaan dan kegilaan. Dia mulai mengaktifkan kekuatan dalam garis keturunannya, ingin menerobos ke alam surgawi sepenuhnya. Namun, pesona ini seperti dunia lain, mengisolasi semua hukum langit dan bumi. Raja Harimau sama sekali tidak dapat mencapai kesatuan langit dan manusia, apalagi menerobosnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.